Intro 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 Kocak parodi Rafatar dan Rieta Amilia Perankan Kinan Labrak Mas Aris, Lydia Danira itu siapa? Rafatar dan Sang Nenek, Rieta Amilia Paradikan adegan Mas Aris dan Kinan, Reaksi Spontan Putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Curi Perhatian. Demam serial Layangan putus sukses menyedot perhatian masyarakat Indonesia dan bahkan beberapa negara lain. Berbagai konflik yang diperankan oleh Reza Rahadian, Putri Marino dan Anya Geraldine berhasil menguras emosi penonton. Bahkan, saking mengenanya di hati para penikmat serial, banyak parodi yang muncul terinspirasi oleh sejumlah adegan yang ada di dalamnya. Terlebih adegan saat Kinan melabrak Mas Aris yang baru saja pulang dari Kapadokia bersama Lydia. Dalam momen tersebut, Kinan mempertanyakan siapa Lydia Danira. Ia juga menanyakan bukti transfer hingga keberadaan Lydia yang berada satu pesawat dengan Mas Aris. Tak ingin ketinggalan, Mama Rieta juga turut memerankan adegan tersebut. Bukan bersama sang suami, Besan Emi Konita tersebut mengajak Rafatar untuk beradu akting. Momen manis ini diungkap Rieta Amilia dalam unggahan Instagramnya, Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022. Rieta memerankan adegan serial tersebut saat di dalam mobil bersama Rafatar. Perempuan 59 tahun ini berperilaku layaknya Kinan yang memberondong sejumlah ketanyaan pada Mas Aris, Rafatar. Reaksi Rafatar yang kebingungan sontak jadi sorotan. Lydia Danira itu siapa? Aku mencari kembali 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 kebangsaan. Yang kenapa di Jawa? A.A. nyari uang buat siapa? Nyari uang nggak A.A? Tari. Buat siapa? Mainan. Yakin? Buat mainan. Kita tahu A.A. nyari uang? Buat? Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.